Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, akhirnya kami mempunyai waktu dan kesempatan untuk kembali menjelaskan mengenai breakdown detail-detail penting dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 225 Banyak sekali hal penting yang wajib kalian ketahui mengenai semua scene yang ada pada panel manga di chapter tersebut Mulai dari hal yang paling sepele sampai dengan hal yang paling mencolok Jika kalian ingat, pada breakdown-breakdown sebelumnya dari manga Tokyo Revengers ini kami sering banget sampaikan Jika alur cerita manga Tokyo Revengers yang sedang terjadi pada final arc ini adalah pengulangan dari semua arc-arc sebelumnya Intinya, saat ini Takemichi sedang terjebak di dalam perputaran waktu atau time loop Itulah yang akhirnya membuat banyak sekali hubungan paralel yang terjadi atau hubungan keterikatan yang terjadi pada manga Tokyo Revengers ini dengan arc sebelumnya So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai detail penting apa saja yang mungkin kalian lewatkan dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers ini Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dari breakdown di halaman pertama dan panel pertama manga Tokyo Revengers chapter 225 Jika kalian perhatikan baik-baik, pada panel tersebut terlihat gambar dari Sano Majiro dan juga Hanagaki Takemichi yang saling bertatapan satu sama lain Di momen ini terlihat sangat jelas sekali Jika cahaya yang ada di mata Takemichi dan juga cahaya yang ada di mata Sano Majiro sudah hilang sepenuhnya Keduanya, kali ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan sudah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sosok yang kita kenal sebelumnya Tidak ada lagi air mata yang keluar dari mata mereka berdua Ya, mungkin hal kecil ini buat sebagian orang sangat tidak penting Namun, bagi kami hal ini sangatlah penting sekali Sedikit informasi, jika kalian baca manga ini dari pocket manga atau dari situs legalnya kalian akan menemukan sebuah fakta yang menarik Di mana Ken Wakui sering sekali membuat tulisan pada bubble text dengan font yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang sedang berbicara dan emosi apa yang sedang dirasakan oleh karakter yang sedang bicara tersebut Contoh sederhananya bisa kita lihat dari panel-panel ini Di sini dapat terlihat dengan jelas Jika karakter itu sedang marah dan emosi, maka tulisan fontnya akan dibuat dengan cetak tebal dan dengan huruf yang besar-besar Berbeda sekali dengan Haruchiyo Sanzu Di mana pada percakapan Sanzu, hurufnya ditulis dengan font yang dicetak tipis dan bergelombang Hal ini menandakan jika emosi dari Sanzu sedang meluap kegirangan Menyambut pertarungan besar antara ketiga geng terkuat penguasa Tokyo ini Sanzu seperti seorang psikopat yang diberikan kebebasan untuk berbuat apapun dan membunuh siapapun Lain halnya dengan Terano Sousu yang memiliki font tegas, stabil, tidak bergelombang dan juga tidak pula dicetak tebal Ini menandakan sebuah ketenangan yang dimiliki oleh Terano dalam menghadapi perang ketiga geng besar penguasa Tokyo ini Semua hal ini tidak memiliki makna apa-apa ketika sudah ditranslate ke bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia Ciri khas penulisan huruf dari Ken Wakui yang melambangkan emosi dari setiap karakternya seketika hilang dan menjadi hambar Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kami lebih suka baca langsung dari web Pocket Manga Dan menerjemahkannya sendiri secara manual daripada harus menunggu sken bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya keluar Lalu sekarang kita masuk ke breakdown yang kedua Manga Tokyo Revengers Chapter 225 perlahan-lahan mulai melakukan transisi Setelah selesai melakukan paralel atau pengulangan pada Ark Mobius Kini ceritanya pun mulai masuk kepada Ark selanjutnya yaitu Ark Fahala Hal itu bisa kita lihat sama-sama pada gambar panel manga ini Dimana terdapat persamaan yang sangat identik dari panel manga Chapter 53 dengan Chapter 225 Pada Chapter 53, Drakenlah orang yang terlihat sedang berdiri di hadapan banyak sekali musuh yang ada di hadapannya Dan dari kejauhan terlihat Hanma yang tersenyum serta menantangnya Sedangkan pada Chapter 225, Terano lah orang yang terlihat sedang berdiri melawan banyak sekali musuh di hadapannya Dan dari kejauhan terlihat Terano Sosu yang hanya tersenyum serta menantangnya Selain panel manga tersebut, masih ada satu lagi hubungan paralel dengan Ark Fahala yang terdapat di Chapter 225 ini Yaitu sebuah panel yang menunjukkan persamaan identik antara Wakasa Imausi dan juga Keisuke Baji Di kedua panel ini terlihat sangat jelas sekali Jika Baji dan Wakasa sama-sama menitipkan nasib dari orang yang berharga baginya kepada Hanagaki Takemichi Di Ark Fahala, Baji menitipkan Maiki kepada Takemichi Sedangkan di Chapter 225, Wakasa menitipkan Kawaragi Senju kepada Takemichi Jelas sekali ini bukanlah sebuah kebetulan belaka Pasti kedepannya akan semakin banyak paralel yang dimunculkan antara Ark Fahala dengan Final Act ini Ironisnya, jika Final Act ini adalah sebuah gabungan pengulangan dari seluruh timeline yang sudah pernah dijalani oleh Hanagaki Takemichi Maka tentu saja kedepannya kabar buruk akan kembali mendatangi Wakasa Imausi Sama seperti apa yang pernah terjadi kepada Keisuke Baji Dimana pada akhirnya Baji harus mati dan mengorbankan dirinya sendiri Demi bisa menyelamatkan semua teman-temannya di masa depan Sekarang kita lanjut ke breakdown detail penting yang ketiga Yaitu mengenai hubungan antara Kawaragi Senju dan juga Imausi Wakasa Di antara semua karakter lain yang muncul pada Chapter 225 ini Hanya Wakasalah satu-satunya orang yang aware atau menyadari sesuatu kejanggalan Yang terjadi pada perang tiga geng besar penguasa Tokyo ini Di momen itu Wakasa pun dengan cepat langsung datang mendatangi Kawaragi Senju Dan melarangnya untuk terlibat perang ketiga geng besar ini lebih jauh lagi Tidak sampai di situ, Wakasa pun bahkan sampai repot-repot menitipkan Senju kepada Takemichi Dan meminta Takemichi untuk menjaga Kawaragi Senju Sebuah panel singkat namun mempunyai makna yang sangat mendalam sekali Dari sini akhirnya semuanya sudah jelas Jika Takemichi adalah seorang kakak yang sangat tegas dan strik kepada Senju Maka Wakasa adalah sosok kakak yang sangat sayang dan perhatian kepada Kawaragi Senju Walaupun mereka tidak mempunyai hubungan darah Namun sudah jelas sekali terlihat jika Wakasa sangat peduli kepada Kawaragi Senju Semua statement tersebut bukanlah tanpa dasar Masih ada hal lain lagi yang membuktikan hubungan kedekatan antara keduanya Wakasa dan Senju mempunyai teknik bertarung yang sangat identik sekali Mereka berdua sama-sama mengandalkan kecepatannya dan juga tendangannya untuk mengalahkan semua lawan-lawannya Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan sejak kecil Wakalah orang yang selalu melatih atau berlatih bersama dengan Kawaragi Senju Style dan gaya bertarung yang dimiliki Senju pun sebagian besar terinspirasi dari style dan gaya bertarung yang digunakan oleh Wakasa Emosi Selanjutnya kita masuk ke breakdown keempat sekaligus breakdown paling mainstream Yang sudah lama sekali beredar di seluruh fandom Tokyo Revengers Mulai dari Twitter, Discord, VK, atau bahkan Facebook Yaitu mengenai prediksi kematian dari beberapa karakter yang ada pada final arc ini Baik itu lawan maupun kawan Jika kalian follow atau mengikuti akun Twitter resmi dari Ken Wakui Sensei Yaitu Official Toman Bocoran atau prediksi mengenai kematian dari beberapa karakter ini pun sebenarnya sudah lama sekali dibahas Pada tanggal 27 Agustus 2020 Sudah banyak sekali akun Youtube fanbase di Jepang yang membahas semua hal ini Tapi entah kenapa akhir-akhir ini topik tersebut malah kembali memanas lagi Ada beberapa karakter yang nasibnya sebenarnya sudah ditentukan oleh Ken Wakui melalui postingan akun Twitter resminya Dimana setiap kali Ken Wakui memutuskan untuk membunuh salah satu karakternya Maka jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah memperingatkan kita menggunakan simbol halo Atau emot lingkaran malaikat di atas kepalanya Mulai dari Shinichiro Sano dan Izana Lalu Akane Shion Madarame Mucho Draken Takemichi Dan yang paling panas beberapa hari kebelakangan ini yaitu Ran Haitani Wakasa Imausi Dan juga Hajime Kokonoi Ironisnya Ken Wakui tidak pernah melanggar atau merubah semua bocoran yang telah dia posting tersebut Semua karakter yang ditutupi oleh emoji malaikat itu selalu berakhir dengan nasib yang sama Yaitu kematian Tidak aneh jika akhirnya banyak sekali orang yang memprediksi Jika selanjutnya giliran Wakasa Imausi Kokonoi Dan juga Ran Haitani lah orang yang akan mati selanjutnya dalam pertempuran akhir nanti Pasti banyak yang bertanya-tanya Bang kan di masa depan Bonten Draken, Kokonoi dan juga Ran Haitani hidup Mana mungkin mereka mati di masa lalu ini Jujur kami pun gak bisa berkata banyak mengenai hal ini Yang jelas saat ini masa depan sudah jauh berubah Dan tidak ada lagi satu pun yang bisa memprediksi mengenai apa yang akan terjadi ke depannya Yang jelas Ken Wakui tidak pernah melanggar janjinya Jika dia sudah memutuskan dan membocorkan kalau karakter tersebut akan mati Maka hal itu sudah pasti akan terjadi cepat atau lambat Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye